Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alphardimeng Oke nih teman-teman jadi kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengganti Atau mengubah kata sandi di akun Gleens teman-teman ya Nah jadi kalau kalian gak tau bagaimana caranya untuk mengubah kata sandi kalian di akun Gleens Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke nah jadi caranya itu cukup simpel Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi Gleens ya Nah kita buka dulu ya teman-teman ya disini aplikasi Gleens ya Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal Atau tampilan utama dari Gleens Kalian boleh pilih di bagian pocok kanan bawah Disitu ada tombol profile teman-teman ya atau tab profile Nah itu bisa kalian klik Setelah itu kalian kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini Kalian bisa pilih aja di bagian pocok kanan atas disini ada tombol pengaturan atau tombol setting Nah tinggal klik aja kalau kalian sudah masuk ke tombol pengaturan seperti ini Kalian bisa pilih di bagian paling atas sendiri disitu ada pilihan akun teman-teman ya Kalian klik aja akun Nah kemudian disini ada beberapa informasi akun kalian seperti email kata sandi dan juga nomor hp Nah disini kalian bisa isi aja kalau kalian belum terisi seperti saya ini nomor hp Atau kalau kalian pengen mengganti kata sandi kalian kalian bisa pilih aja di bagian kata sandi ini Kalian klik aja disini ubah teman-teman ya Nah langsung aja kalian isi aja disini dengan kata sandi baru kalian ya teman-teman ya Nah disini saya mau pause dulu Saya mau isi-isi dulu teman-teman ya Nah setelah kalian isi semua disini ada kata sandi baru saya Dan kalau konfirmasi kata sandi ini kalian ulangi aja apa yang kalian ketik di kata sandi baru teman-teman ya Setelah sudah kalian isi tinggal klik aja disini tombol kirim teman-teman ya Dan otomatis kata sandi kalian itu sudah diperbarui teman-teman ya Jadi kalau kalian login ke akun kalian kalian harus menggunakan kata sandi baru kalian ya Jadi pas utama kalian itu sudah tidak berguna ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple kalian bisa ikutin aja step by step nya Dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen kolom komentar Oke Oke teman-teman kita ada tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, subscribe Bye See you on next video Bersana 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 Terima kasih.